Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman semua Beginilah proses pembuatan Kopra Teman-teman sekalian, pertama-tama Kopra sebelum Jadi dalam bentuk kopra, maka Kelapa harus dikupas Nah, pengupasannya Tidak menggunakan parang, tetapi Menggunakan alat pengupas kelapa Untuk mengupas kelapa seperti ini Harus dilakukan oleh Orang-orang yang terbiasa Mengupas kelapa, sebab Tombak yang dijadikan Sebagai alat pengupas kelapa ini Sangat tajam ya teman-teman Kalau orang belum terbiasa, bisa melukai Dirinya sendiri, atau Bisa Mengalami Cedera terhadap Apa yang dikerjakan untuk mengupas kelapa Tetapi kalau orang yang sudah terbiasa seperti ini Kelihatannya enteng-enteng saja ya Dan juga tentu Akan cepat ya teman-teman Biasanya dalam satu buah kelapa itu Sampai lima kali Dicungkil atau dikupas Kita beri contoh Satu Dua Tiga Empat Lima Dan Antara empat sampai lima kalilah Sehingga Bisa terlihat Tempurung kelapanya Teman-teman sekalian Ini kelapa yang sudah tua Nah Meskipun kulitnya Belum kering Tetapi ini sudah tergolong Kelapa yang tua Dan layak Dijadikan Kopra Gitu ya teman-teman Teman-teman yang berbahagia Kalau teman-teman Belum pernah melihat Bagaimana Pembuatan Kopra Nah seperti inilah Kelapanya dikupas Lalu Sabut kelapanya ini Ditumpuk menjadi satu Karena sabut Sabut kelapa ini Akan berfungsi Untuk Digunakan Sebagai bahan Pembakaran Atau pengasapan Kelapa Menjadi Kopra Ini termasuk Nyaris tidak ada Yang dibuang Dari Kelapa yang telah Dipetik Sabutnya Dijadikan bahan Bakar Untuk pengasapan Kopranya Dipakai Nanti dijual Kemudian Nanti tempurungnya Juga akan dijual Nah teman-teman Saya ingin memperlihatkan Kepada kalian semua Bagaimana Alat yang digunakan Untuk Mengupas kelapa Seperti ini Di beberapa tempat Alat seperti ini Ditancapkan Kedalam tanah Sehingga Ketika Memindahkan tempat Maka harus Dicabut lagi Tetapi Kalau menggunakan Kaki seperti ini Menggunakan Tiga kaki Seperti ini Jadi gampang Diangkat ke sana Kemari Ketika harus Berpindah tempat Ya mudah saja Dilakukan Begitu ya Teman-teman Teman-teman Sekalian Pembuatan Kopra Telah dilakukan Oleh orang Indonesia Sejak dahulu Kala Sejak Jaman Penjajahan Belanda Pun sudah dilakukan Pembuatan Kopra Seperti ini Tentu Setiap daerah Akan berbeda Cara Atau proses Pembuatannya Ada yang Menggunakan Pembuatan Kopra Secara Tradisional Dan juga Ada yang Menggunakan Pembuatan Kopra Secara Modern Tetapi Prosesnya tetap Mulai dari Pengupasan Kemudian Membelah Kemudian Pengasapan Hingga Mencungkil Menjadi Kopra Teman-teman Sekalian Teman-teman Sekalian Akhir-akhir ini Sejak Minyak Goreng Naik Maka Kopra Juga Menjadi Bergeliat Harganya Dan Cukup tinggi Sehingga Para petani Kopra Atau petani Kelapa Ini Lebih Dominan Menjadikan Kelapa Mereka Diproduksi Menjadi Kopra Teman-teman Jangan lupa Setelah Anda Tonton video ini Like Dan subscribe Agar video ini Memberikan manfaat Yang Banyak kepada orang lain Dan Menjadi Eksistensi Terhadap Perkembangan Yang terjadi Di masyarakat Kita saling berbagi Semoga video ini Dapat bermanfaat Untuk kita semua Beginilah tampilan Kelapa yang sudah tua Ini kelapa yang Tempurungnya Agak putih Seperti ini Terhitung Kelapa yang Sabutnya Masih hijau Atau Merah Tergantung Kelapanya Tapi ada yang Tempurungnya Sudah agak Berwarna Coklat Itu menandakan Kulit Atau sabut Kelapanya Sudah berwarna Coklat Tua juga Nah Di Hadapan kita Teman-teman Ini proses Pengasapan Kelapa ya Biasanya Proses pengasapan Kelapa ini Dilakukan Selama Empat jam Dengan Bahan bakarnya Atau bahan Yang dijadikan Pengasapan Adalah Sabut Kelapa Dalam proses Empat jam Itu Dipastikan Kopra Atau Kelapanya Sudah berubah Warna Menjadi Coklat Teman-teman Ini Agak Panas Kalau kita Mendekat Ketempat Ini Dan Di Atas Ini Yang Dilakukan Pengasapan Sebanyak 700 Kelapa 700 Buah Kelapa Yang Dilakukan Pengasapan Sehingga Dipastikan Dalam Sehari Kelapa Yang Jumlahnya Ribuan Itu Bisa Selesai Untuk Dilakukan Proses Pembuatan Kopra Teman-teman Butuh Kehatian Karena Memang Dalam Pembuatan Kopra Ini Kalau Terlalu Lama Lebih Dari Empat Jam Kopranya Bisa Gosong Terlalu Cepat Juga Agak Mentah Sehingga Empat Jam Itu Waktu Yang Maksimal Untuk Dilakukan Proses Pengasapan Kelapa Menjadi Kopra Sengaja Ditutup Seperti Ini Agar Panas Yang Dihasilkan Oleh Sabut Kelapa Yang Terbakar Itu Bisa Bertumpu Pada Kopra Yang Diasap Atau Kelapa Yang Diasap Nah Saya Ingin Memperlihatkan Kepada Teman-teman Ini Sudah Hampir Empat Jam Warnanya Sudah Berubah Dari Putih Ke Warna Coklat Nah Sekarang Teman-teman Beginilah Kelapa Yang Diolah Menjadi Kopra Dan Ini Sudah Termasuk Kategori Kopra Jadi Setelah Jadi Seperti Ini Dicungkil Dari Tempurung Kelapanya Kemudian Akan Dicincang Menjadi Halus Sebelum Diisi Di dalam Karung Teman-teman Seperti Itulah Dan Tentu Para Pembeli Ini Bisa Membeli Ketika Kelapanya Sudah Dicincang Dan Akan Sangat Bagus Kalau Dicincang Seperti Ini Dan Disusun Di dalam Karung Itu Akan Banyak Volumenya Yang Terisi Daripada Diisi Ketika Belum Dicincang Teman-teman Teman-teman Untuk Membuat Kopra Tidak Membutuhkan Kelapa Harus Beribu Ribu Biji Atau Beribu Ribu Buah Bisa 100 200 300 Buah Itu Sudah Bisa Dilakukan Kopra Hanya Saja Tentu Makin Sedikit Kelapa Yang Akan Dijadikan Kopra Harganya Juga Makin Sedikit Berbeda Jauh Dengan Yang Sudah Ribuan Teman-teman Sekalian Terima kasih Atas Atin Si Anda Menonton Video Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh